Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya cara membuat purusan ya jika pada saat pembuatan pintu itu kan membuat purusan ya yang di bagian selimar dan di bagian suntuk tengah ya atau di bagian suntuk atas intinya pembuatan sebuah pintu ya tepatnya pada bagian selimar dan suntuknya ya yang purus itu loh ya dan yang ada pahatannya juga seperti ini ya teman-teman ini saya bikin tutorial menggunakan di gambar saja ya teman-teman kadangkala pembahasannya itu atau penjelasannya itu jika dibuatkan pada langsung pada kayunya itu kadang-kadang sulit ya teman-teman jadi mungkin mungkin bagusnya atau tepatnya bisa dibuat gambar sketsa seperti ini ya teman-teman oke caranya seperti ini ya ini ibaratnya selimar ya selimar itu apa sih selimar itu di bagian kayu yang di bagian sampingnya ini ya yang kiri dan yang kanan ya ini namanya selimar dan di bagian bawahnya ini namanya suntuk ya karena bahasa jawanya memang seperti itu ya seperti ini ya teman-teman ini namanya selimar ini juga selimar ini sunduk ya sunduk atas dan sunduk bawah oke bagaimana sih cara membuatnya yang benar kadang begini ya teman-teman meskipun pada saat dibuat itu kelihatannya bagus ya tapi pada saat dipasang di kusennya itu kadang-kadang lama-kelamaan itu menjadi seperti ini ya jadi bahasa jawanya pepleh ya jadi tidak siku lagi ini ini turun ya jadi agak-agak miring jadinya seperti ini ini mengakibatkan pada saat pintu dibuka atau ditutup itu menyentuh lantai bawah ya teman-teman jadi susah dibuka ya meski ditutup pun enggak 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 lancar karena pepleh pepleh ini berasal dari mana bukan karena apa engselnya bukan ya teman-teman kurang banyak mungkin enggak ya teman-teman meskipun di dipasangi dua saja atas dan bawah saja itu kuat ya teman-teman meskipun dua meter sepuluh atau dua meter dua meter kelepas itu enggak enggak itu dua meter dua puluh misalnya itu bagusnya memang dipasangi tiga engsel ya teman-teman agar lebih lebih kuat ya oke ini tadi ya apa keserah ke lantai itu penyebabnya apa penyebabnya adalah disini ya dibalik saja penyebabnya adalah pada saat pembuatan saya gambar ya teman-teman misalnya ini slimarnya ini perstekannya misalnya slimarnya seperti ini ya teman-teman ini kan lubang pahatan ini memelan memelan di bagian tengah ini bagian bawah ini misalnya lebarnya biasanya kan 24 centi atau 25 biasanya dan yang di atasnya ini adalah yang burusnya ya teman-teman lalu ini seperti ini misalnya seperti ini ya ini di bagian yang ini ya teman-teman ini hanya sekedar gambar saja ya pengaruh dari peplehnya pintu tadi itu di bagian sini ya teman-teman hanya di bagian burusnya ini saja ya yang atas dan bawah intinya sama ya lubang pahatan ini sama ini harus pas ya sesuai garisnya ini ketebalan purus sama lubang bobok ini harus sama ya teman-teman misalnya ini 1 cm ini juga 1 cm atau 9 mili pun juga bisa ya teman-teman asal jangan sampai 8 mili intinya ini misalnya 10 cm maksud saya 1 cm ini 9 mili ya intinya pas harus pas ya teman-teman kalau kelebihan kalau terbanyak ini lebih dari lubang pahatnya ini terlalu terlalu apa ya terlalu sesak istilahnya jadi harus pas saja ya dan memelan ini jaraknya misalnya ini dari arus harus mengukurnya dari sini teman-teman harus di sini lalu ke sini misalnya ini 10 cm dan tengah ini 4 cm misalnya dan yang ini misalnya 5 cm mengukur jarak-jarak ini 10 cm 9 cm dari ini harus di mulai dari sini ya teman-teman harus dari sini ini kan profilan ya ini profilan harus dimulai dari ini ini ke sini 10 cm otomatis ini 14 cm dari sini ini sampai sini 14 cm ya teman-teman ini 5 cm ini sampai sini berapa 20 cm ya teman-teman eh berapa 19 cm harus seperti itu dan juga ini memotongnya ini harus sama seperti ini dari sini juga jangan dari sini atau cari jangan dimulai dari disini nanti bisa berubah ya teman-teman ini karena satu mili pun harus di berhitungkan ya agar pintunya tidak peplah ya seperti itu ini dari sini sama harus 10 cm dari sini 4 misalnya berarti ini sampai sini 14 yang ini memulang yang ini karena ini kan hilang ya nantinya kita kan masuk ke sini ya jadi harus pas dan juga lubang lubang alur isi papan isinya itu juga sama misalnya ini kedalaman 1 cm ya 1 cm kedalamannya maka papan isi yang masuk ke selimat ini misalnya papannya ya disini ini lubang alurnya misalnya ini perubelannya ini juga harus pas harus notok dalamnya selimar ini ya itu harus pas jadi saling kunci-mengunci ya agar pintunya tidak tidak peplah ya pada saat dipasang peplahnya itu biasanya tidak langsung peplah bisa sampai setahun dua tahun baru kelihat peplahnya jika tidak sesuai dengan teknik yang saya contohkan disini seperti itu ya teman-teman oke mungkin tutorial seperti ini mungkin dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan sebuah hasil dari daun pintu yang bagus dan kuat oke demikian ya teman-teman dari saya sekian dan jangan lupa untuk like-nya ya teman-teman oke demikian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati